musik 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 dok saya pulang dok ya ayo aku tenang dulu main pulang pulang di operasi itu dibledah disuntik dibius jadi harganya Rp. 1.000.000 pulang aja yuk baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaget ya nah banyak banget yang minta sama kita katanya daily hariannya tuh ngapain aja sebenernya sama kayak yang keluarga biasanya ya sayang ya kalo mau tau jangan lupa like dulu subscribe dan juga komen itu ketika putra official subscribe nya gratis terus untuk melatih kesabaran jangan di skip iklan ya asik nah jadi biasanya kalo setiap pagi itu dimulai dari kalisa bangun aku tuh baru bisa ngapa ngapain kalo kalisa bangun kalisa tuh bangun tuh sekitar jam 6 atau jam 7 biasanya kalo jam 7 kalisa tuh makan 1 jam terus abis itu mandi disaat aku ngasih makan habib itu biasanya tembain anak-anak sekolah online siapin link zoomnya ya kan abis itu habib juga ngurusin anak bontot ya terus aku main dulu sama kalisa dan nyusuin nah biasanya sekarang nih aku nyusuin kalisa habib langsung ke olahraga sedikit ini udah siap nih olahraga nih aku pikir tadi mau jual vila oke kalo gitu saya ngulahraga dulu aku mau lanjut nyusuin si bayi ini bayi otok bayi 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 kok kamu yang mau gini sih nah yang namanya olahraga itu sunnah jadi kalo bisa setiap pagi itu kita olahraga biar badan kita juga fit insyaallah ada keberkahan di dalamnya sehat dan lain sebagainya saya gak mau latihan sama bung gak sendiranya cukup bung siapa bang? bung, salah yuk aku latihan dulu seh yang selalu bilang matap, matap latihan dadah, dadah pak daaaay orang mah kalo latihan kan pemanasan dulu ya harusnya pemanasan pemanasan stretching dulu ada-ada aja kelakuan nih biarin deh suka suka dia ayuh kita-kita latihan nih latihan kesabar kurang lagi olahraga orang laga olahraga 새�opatan imprem sih sengaja Coba merah amat kak Coba merah Aduh 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 Sayang Aduh Aku sakit banget Sayang pinggangnya sayang Ya lagi yang tadi dari tadi kan Bener gak aku bilang Gak pake acara pemanasan Biasanya pemanasan dulu Stretching Iya aku lupa buru-buru Terlalu excited sayang Ya senang Iya Benernya dimana sayang Ini nih kayaknya Apa namanya kejepit nih uratnya Ini Aduh Aku biji itu ya deh Iya biji itu loh sayang Kalo gak ada pesan lah Ini Iya sayang Aduh enak basen Kok bisa sih Makanya besok-besok kalo latihan pake si bung aja Kan kalo sendiri jadi begini kan Aduh sakit sayang Ntar ibu-ibu urut dulu Hali Hali main boxing dulu Sen Tuh Aduh sakit sayang Kayak gini nih kalo ke mama aku Aduh Aduh Tambah sakit sayang Aduh Aduh Tambah sakit sayang Aduh Cus hal ini Cus Tadi gimana ceritanya abis bisa Kejepit deh Tau Kamu gimana sih Aduh sakit banget sayang Salah ngambil ini ancang-ancang ya Gak kemana-mana sih Iya udah dibilangin Iya kamu rasa apa Kayak dijepit nih Tulangin nih Sarapnya nih Saraf kejepit Iya Jika anda mengalami saraf kejepit Sebaiknya jangan diurut Tadi diurut Tadi diurut Ya minta siapa Ya minta siapa Salih dulu Aku gak gugling dulu Gak ada kata saya yang dipijit Gak apa-apa Gak boleh dipijit sayang Katanya Duh, aku gak bisa gerak dikit nih Aku kok sakit ya Katanya kalo saraf kejepit itu Solusinya satu-satunya Harus digawa ke rumah sakit Nih nih Sakit gak usah rumah sakit lah Diurut aja Gak boleh diurut Katanya bisa makin parah Bisa lumpuh Iya gak boleh diurut Salah-salah malah makin parah Enggak ya Ini cuma kecetit doang Nih Nih ada Ada klinik terkenal Aku tunggu aja kali ya Iya mbak Saya mau daftar ya Atas nama Bapak Habib Bapak Habib? Iya Keluhannya di bagian mana? Pinggang Di bagian pinggang Baik ingin daftar di hari apa itu? Hari ini Hari ini Baik untuk hari ini Bisa dengan dokter bisku ya? Iya Boleh Di jam 2 siang Mbak ngasih parah mbak yang gak bayangin mbak Oke Yaudah Berisik deh kalo di daftarin ke rumah sakit Udah deh jangan macem-macem Terus disuntik aku takut disuntik Bim kalo kamu tak apaan Kamu banyak Gak boleh kayak gitu dong Aku mau istirahat aja pake erangat Sayang masuk ya gak bisa dibilangin ya Aku berendem aja pake erangat ya Ayo enggak Pake garam Ayo Pake garam Emang ikan direndem pake garam Ayo cepetan Ayo pelan-pelan Aduh 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 Ganti baju lah Ngomong kayak gini Gini aja kayak kanan mila Gini aja kayak kanan mila Gini aja Kalau aku mau 40 emosional orangnya Lebih rendah Iya mas Pakai aja deh Ribet jalannya Lalu menuntunnya saya yang berat Ayo dulu Sayang Gak pake kursi roda Ntar kalo misalkan aku pake kursi roda Kita kebiasaan di kursi roda Gak mau Masuk kuat jalan Kalau masuk kuat jalan Jangan pake kursi roda Nanti kebiasaan Mas maaf Gak apa-apa Biar habib pegi malah Kan katanya habib pasti kuat Aku yang bercape yang dari tadi Bungungin habib Dulu hatanya ke atas Diadepin tembok banget deh Tadi seru ngobrol sama tembok besi Jadi pesannya habib disini adalah Kalau seandainya kita Sakitnya masih bisa ditahan Jangan dimanjain Karena nanti malah jadinya makin parah Habib katanya masih bisa jalan Yang kedua Kalau orang juga untuk sholat Kalau masih bisa berdiri Berdiri dipaksain Kalau masih bisa diri Diri Kalau gak bisa diri Baru duduk Gak bisa duduk Tentang Kedipin mata Ini kliniknya bagus banget loh Pertama pengecekannya oke Ya Kedua tadi juga ditanya dulu Riwayat covidnya tuh detail banget Kurang lagi ada 12 pertanyaan Disini juga social distancing Bersih, adem Stereo Semua perawatan pake Masker dan juga social Luar Terima kasih Terima kasih Sayang udah aku disini aja Menang padahal Udah jadikan dokter tau Siapa yang sakit Mana yang gak sakit Ya yang sakit kan kamu Aduh Aslamu alhamdulillah Aslamu alhamdulillah dokter Ini Siapa yang sakit ini Habib Tapi karena Habib bilang Tinggalnya sakit Enakan sambil megangin Kan biar gak ngedorong loku kosong Saya duduk gitu Oh iya iya Penelitian Karena mampu kuat Mampu jalan-jalan dok Jalan-jalan dok Oh jadi aku emang bersilahkan Dia memang Tadi kan muatnya dok Iya Ponjok-nonjok-nonjok Saya lupa pemanasan Pendang Kayaknya sakit banget ini Sampai sekarang dok Iya Nah tapi kalau boleh Saya pereksa sebentar Bapak boleh penurut Tulang-tulang ya Boleh Tapi gak kelihatan alurati kan Enggak Temkurup aja Santai aja Santai ya Coba ya Kalau ini saya tekan Sakit gak nih Sakit Sakit ya Ini sakit Oh sakit ya Rasanya sampai ke sini juga Iya Ini sakit ya Iya Ada rasa sampai ke sini gak Iya ada Sakit ya ke bawah sini ya Iya Oke Kalau ini saya tekan Juga sakit ya Oh sakit dong Iya sudah sudah Yuk Balik duduk lagi Duduk lagi Duduk ya Sudah Kok dokternya gak pijitin ya Eh beda Aduh sakit Beda kalau dokter udah profesional Megang titik doang Berapa titik udah tahu Tapi dokternya tahu titiknya Kenapa gak jadi pijit aja Enggak boleh dipijit kan Tadi udah dibilang Enak tapi pegangannya Aduh sakit Oh iya benar-benar apa-apa Oh iya benar-benar apa-apa Tadi kan sudah Cerita tentang sakit Terus saya pereksa Itu memang Menurut saya ya Ada gejala Seperti sarap kejepit Tadi itu Sakitnya sampai ke bawah Nah tapi nanti Habib perlu Dilakukan pemeriksaan MRI Jadi sarap kejepit itu Saya jelasin sedikit ya Nah ini model tulang belakang kita Nah ini tulang leher Ini punggung Ini pinggang Nah saraf Yang disebut saraf itu Yang ini Yang kuning-kuning Nah dia ada keluar Akar sarafnya Di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Disini ya Nah yang disebut Saraf kejepit Itu adalah saraf ini Misalnya kejepit Oleh sesuatu Ini contohnya bantalan tulang Jadi ini bantalan tulang Yang normal Yang ini Tidak ada yang nonjol Tapi disini ada yang Berwarna merah Ini nonjol Sehingga sarafnya ini Kejepit Inilah yang disebut Saraf kejepit Dan kalau dia terjepit Sakitnya itu Rasanya Sampai ke kaki Karena saraf ini Terus sampai ke kaki Bahkan sampai ke jempol kita Jadi sepanjang itulah Sakitnya Kalau kejepitnya Di bagian atas dong Nah bisa Jadi Yang namanya Saraf kejepit itu Bisa di leher Bisa di punggung Bisa di pinggang Tapi yang paling sering Biasanya di pinggang Karena Karena beban ya Karena beban Dia paling bawah Karena dia paling bawah Maka semua beban Di atas ini Bertumpunya di bawah Yang kedua Pinggang kita kan Selalu bergerak Bungku Miring Jalan Tadi tonjok Tadi tonjok Tendang Pas sakitnya nendang Selanjutnya Perlu MRI Nanti saya jelaskan Ini contoh ya Ini kebetulan ada MRI Dari MRI Dari MRI itu kita tahu Saraf terjepit itu seperti ini Misalnya ini saraf yang putih Ya Nah mestinya dia normal Sampai ke bawah ini nyambung Tapi disini ada yang nyempit Ada yang putus ya Kayak putus Inilah Ada yang nutupin ya dok Ya ada yang nutupin Ini yang disebut dengan Saraf terjepit Nanti ketahuan Karena Di level mana Apakah paling bawah Nomor 2 paling bawah Kalau di MRT lama gak dok MRI 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 Ya MRI Sekitar Sekitar setengah jam Setengah jam Oh jumlah setengah jam dok Ya dok Kan kalau seandainya Kita bicaranya namanya Di rumah sakit ya dok Kalau sembuh ya Alhamdulillah pulang ya dok Kalau seandainya Udah di MRT Ternyata Positif nih Bener Ada saraf yang kejepit Biasanya tuh tindak Tindakannya apa dok Kalau dulu Ya Udah positif kejepit Ya harus operasi Udah operasinya Jadi begitu langsung Pulang Sakit Udah sakit Dok Saya pulang dok ya Eh aku tenang dulu Main pulang pulang Di operasi itu Di bedah Di suntik Di bius Di rumah Di sini Di bedah sama dokter Ali Nah kalau di rumah Aku yang bedah mau Gak aku pakai koyok cabai aja deh Mana bisa pakai koyok cabai Mau pakai cabai-cabai Di rumah bisa Jadi saya jelaskan Kalau dulu kan Catanya operasi Tapi sekarang Sebenarnya ada Teknologi yang baru Yang lebih bagus Gak perlu dibedah Namanya Endoskopi Jadi endoskopi itu Kita menggunakan Kamera kecil Dengan selongsong Sekitar 7mm Itu kita bisa Lepaskan saraf kejepitnya Tanpa harus ada Sayatan besar Seperti yang zaman Dulu Sudah canggih ya dok ya Ya itu Teknologi paling canggih Yang saat ini ada Tercanggih ya dok ya Jadi kalau sanengnya dulu Itu harus Dibius total Harus Langkah-langkahnya Menyeramkan sekali ya dok Itu sayatannya besar Betul Nah jadi kalau endoskopi Dikerjakannya Dengan bis lokal aja cukup Nah ini lebih enak nih Udah ini aja deh seeng Dok biayanya berapa dok Antiskopi Endoskopi Sekitar 80 jutaan Operasi aja dok Operasi aja ya Kamu gimana sih sayang Endoskopi 80 juta Kamu beli barang Mahal-mahal bisa Beli macem-macem bisa Masa buat kesehatan Kamu suruh Iya masalahnya kan Kalau endoskopi nih Nggak kelihatan Saya tadi dalam Nggak bisa dipamerin Kalau mau Aku punya duit Yaudah endoskopi aja Nggak Operasi aja nih dong Sayang Mana ada Nih dong kalau nggak percaya Duitnya 200 ribu Tuh Nompet yang adip Duitnya cuma 200 ribu Tapi kan itu ada ATMnya sayang Nggak Udah-udah sama aku Pas ujung-ujungnya Jadi dok Ini aja operasi aja nih dok Operasi lebih kurang kan dok ya Belum tentu Operasi Malah bisa lebih mahal Dari endoskopi Berapa harganya Kisaran Lebih dari 80 juta Bisa 100 jutaan Apalagi kalau Pakai pasang pen Segala Harga pennya Sangat mahal gitu Jadi harganya Rp100 juta Endoskopi aja nih dok Pulang aja yuk Baiklah Dok berarti kalau endoskopi itu Tingkat keberhasilannya Lebih bagusan mana dok Maksudnya lebih besaran mana dok Ya tentunya endoskopi Lebih bagus Daripada operasi yang konvensional Tingkat keberhasilannya Sekitar 93% 93% berhasilnya Iya Karena saya pernah denger juga ya dok Tadi kan saya sempat baca-baca juga Katanya kalau operasi itu kan Masih 50% 50% Tingkat keberhasilannya Berarti kan Setengah-setengah ya dok Kalau endoskopi itu Berarti lebih besar ya Karena 93% ya dok Iya Jadi memang Mitos yang beredar di masyarakat itu Operasi risiko lumpuhnya tinggi Iya Sehingga banyak masyarakat Gak mau operasi Takut Takut Tapi justru Karena gak ada tindakan Malah jadi lumpuh beneran Nah itu yang sering terjadi Tapi sekarang Masyarakat gak perlu khawatir Karena teknologi ini bagus banget Iya Nah ini teknologi ini memang Dari Jerman Tapi dengan Bius lokal aja Udah bisa dilepas Saraf kejepitnya Dan waktu pengerjaannya Hanya 45 menit Bahkan Habis tindakan Pasiennya bisa langsung pulang Kalau dulu Gak perlu nginap dok Gak perlu nginap gitu Mau lihat video Saya tunjukin ya Boleh dok Bagaimana endoskopi sedikit ya Boleh ya dok Ada kebetulan ini Boleh Nah jadi Kalau Kita pakai endoskopi Di depan alat endoskopi kita Itu ada kamera Jadi kamera ini masuk ke dalam Sehingga kita bisa melihat saraf Contoh ini saraf yang Tadinya terjepit Yang menjepit adalah benda yang di atas ini Nah dengan teknologi endoskopi Ini kita bisa lepaskan yang jepitnya Sehingga dia terbebas ya Ini saya sedikit puter Ini yang sudah ya dok Ini yang sudah Nah ini kalau mau melihat ini bisa di Youtube-nya lamina juga ya dok ya Oh iya Banyak sekali Banyak sekali yang bisa dilihat Nah ini contoh alat kita Melepaskan sedikit demi sedikit yang menjepit saraf Nah biasanya bantalan tulang yang menjepit itu Yang berwarna biru ini Ini kita kasih pewarna Supaya kita bisa bedain Mana saraf Mana otot Mana bantalan Nah bantalan inilah yang kita ambil Nah ini contohnya Nah kita sedikit demi sedikit ambil Jadi di guiding dengan kamera Karena itu dia sangat aman Resiko terkena sarafnya sangat kecil Ini aja Iya kan Ini kopi Jangan batu ah Dok Berarti kalau saya ingin begini Abis DMRI Dokter sudah lihat hasilnya Positif bisa langsung dikerjakan Iya Nanti ada sedikit pemeriksaan tambahan Jadi Habib harus pereksa darah dulu Oke Ronsen paru Oke Dadanya sama rekam jantung Kalau itu sudah dilakukan Puasa beberapa jam Sekitar 6 jam Bisa langsung tindakan Jadi tindakannya sangat cepat Dan juga sementara ringkas ya dok ya Iya 45 menit Kemudian Abis bisa pulang Dok Kayaknya nih Abis sudah tertarik ya Bismillah ya Iya aku mau lihat alatnya boleh Endoskopi Mau lihat Alatnya boleh dong Boleh Nanti saya siapkan sebentar di sebelah Alatnya yang dimaksud dengan endoskopi set itu ya Oke Ayo kita ke sebelah yuk Boleh Boleh Baik 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 Oh ini namanya alatnya HEPA filter Alat ini fungsinya Karena sekarang mau di pandemi Ini fungsinya untuk menyaring plastikul udara yang di ruangan sini Oh jadi selo ya Betul Karena ya loginya amat Betul Bakasinya sama Kakewan kita Makasih Mbak Sama-sama Nah Nah kita dikasih kesempatan nih buat ngeliat Nah ini Abis Permisi dokter Nah ini contoh alat endoskopi ya Sebenarnya kameranya ini Ini kalau kita perhatikan di depan ini ada kamera Lampu sama walking channel ada tiga lubang ini Iya betul Nah jadi alat inilah yang nanti masuk ke dalam Untuk ke tempat bantalan tulang yang kejepit Oke Nah kemudian kita ambil bantalan yang menjepit itu dengan alat-alat ini Nah ini gigi ada gigi kecil-kecilnya masuk dari sini Oh jadi satu bolongan aja ya dok ya Satu bolongan aja gitu Nah ini kita ambil dengan guiding kamera Kameranya sudah ada di depan sini tadi kan Betul Nah jadi praktis lukanya yang diperlukan hanya 7 mili untuk masuk ini aja Tidak sampai 1 cm ya dok ya Tidak sampai 1 cm Hanya dengan alat ini dan instrumen yang sangat sederhana Sarap terjepit itu bisa kita lepas Biasanya kalau yang dulu mungkin sekitar 10 cm tergantung Jadi ada jahitannya gitu misalnya ya Ada jahitannya banyak Dan tulangnya dipatahkan atau dibur dulu baru bisa diambil sarap terjepitnya Karena di dalam sekali dok ya Iya di dalam Tapi kalau pakai teknik ini kita tidak mengganggu tulang Sama sekali Sama sekali Tapi nggak perlu pen, nggak perlu apa ya dok Tidak perlu pen dan lain-lainya Wow Kayaknya dulu mudah sih Insya Allah ya Dan juga ini luar biasa banget loh Kita terima kasih banyak sebelumnya dok ya Dibagi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa Karena sarap terjepit ini sering banget terjadi di sekeliling kita Dan ini mudah-mudahan nih buat yang nonton juga aku saranin kita untuk Meng-share, memberitahu ke keluarga, sahabat, kerabat yang mengalami masalah yang sama Sekarang nih sama dokter udah dijelasin bahwa nggak usah operasi Selain biayanya lebih mahal, resikonya lebih besar Terus juga prosesnya lebih lama Ini ada model terbaru yang memang insya Allah lebih nyaman, aman Lebih murah harganya dan juga lebih cepat penyembuhannya pengerjanya 45 menit Dan juga bisa langsung pulang dong Langsung pulang, istirahat di rumah Aduh luar biasa dong Yaudah kalau gitu saya MRI dulu ya Kita langsung lanjutin aja ya dok ya Baik MRI Terus dokter Hati datang lagi disini untuk pereksa jantung, darah, dan lonsen paru Kuasa 6 jam sebelum tindakan Luar biasa, yaudah kalau gitu kita lanjutin Saya mau ikuti MRI Iya silahkan Terima kasih Aman ya Aman Berani ya Berani insya Allah Aku mau operasi aja Nggak mau Sakit Endoskopi aja Yaudah Yaudah kalau gitu kita mau lanjutin dulu Habib doain Habib mudah-mudahan sehat, cepat, sembuh Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dan jangan skip iklannya Buat daya Habib endoskopi Jangan lupa sebreak Sampai jumpa